Halo teman-teman kembali lagi dengan saya disini Misteri Gaming Oke kali ini saya akan mencoba bermain game kode keras buat cowok dari cewek lagi ya guys ya Dan kali ini saya akan mencoba untuk melengkap episodenya Yaitu kita akan bermain episode setelah Lala dan Adit putus ya guys ya Yaitu episode cemburu-cemburuan Kok cemburu-cemburuan sih? Ya maksudnya ya ini guys saling cemburu-cemburuan Yaitu episode berapa saya gak tau pokoknya judulnya Double Death Oke kita langsung mulai bro Seru nih guys Saling-saling cemburu ya guys ya Pokoknya episodenya ntar saling-saling cemburu deh Seru pokoknya deh Episode berapa saya gak tau ini kan episode 10, 11 Ah iya episode 12 Double Death Mungkin diantara lo udah pernah nyobain yang namanya Double Death Yap Dimana lo bakal bawa pacar lo buat ngedet Bareng sama temen lo sekaligus pacarnya Tapi gimana jadinya nih Kalau yang ngajakin Double Death itu mantan lo sendiri Aduh Bakalan saingan berat coy Nah ini ada si Adit Rini Rifalnya Lala banget ya Ngajaknya si Adit itu ngajak Double Death itu sama si rivalnya si Lala coy Biar Lala nya panas-panasin gitu ya kan Ya kan ya kan ya kan Oke dan disini juga ada si Dimas Oke kita langsung mainkan lah Ah gak sabar Uh malam Malam yang tenang Malam sebelum hari Double Death lo besok Semoga lancar ya bro Oh thank you Thor Lo habis selesai ngerjain PR Tumben banget Iya soalnya guru yang ngajar lagi killer Oh gitu ya Akhirnya keler juga Tau dah bener apa kagak Bodo amat Yang penting udah ngerjain Ah Saatnya lepas landas ke Pulau Kapuk Baru saja pengen terjun ke kasur Tiba-tiba HP lo bunyi tanda panggilan masuk Siapa nih yang nelpon Lah si Lala Tumben amat Kenapa nih orang-orang Tumben amat Kenapa nih orang tiba-tiba nelpon gue Langsung angkat Lo memutuskan untuk langsung mengangkat telpon tersebut Halo Hmm Halo ini gue Lala Eh Iya tau kok Nomernya gak dihapus Ada apa Oh Bagus lah Biasanya kan Kalau udah putus Nomor mantan bakalan diblokir Atau gak dihapus Yah Jangan samain gue kayak cowok lain dong Hah Iya iya Sorry deh Sensi amat Aduh Kenapa nelpon kangen ya Kenapa lo tiba-tiba Tiba-tiba nelpon gue Ya Emang kenapa Eh lo jangan keGRan ya Gue nelpon lo cuman mau ngabarin aja Ngabarin apa Jadwal double date nya dimajuin Jadi kita berangkat lagi Hah Eh gak bisa gitu dong Eh gak bisa gitu dong Masa lo tiba-tiba ngerubah rencana gini sih Mana mendadak banget lagi ngasih taunya Hah Yaudah sih Cuman dimajuin aja juga Tadi juga karena abis ngobrol sama Dimas Jadi jangan salahin semuanya ke gue dong Dan yang penting kan gue udah ngabarin lo ini Daripada gak sama sekali kan Udah ya Gue gak mau lama-lama telponan sama lo Welah Munafik Eh Edah nih cewek ya Maunya apa sih Mana tiba-tiba bahas telponan sama si Dimas lagi Gue gak nanya woy Lagi pula gue juga gak mau tau Pikir dikit ke perasaan gue Buset Si Adet lo seceburu Eh Apaan sih main udana aja Apalagi sih Tadi kan gue udah bilang Kalo jam ngedate nya dimajuin jadi pagi Udah paham belum Ada pertanyaan Kenapa pagi banget sih Ya kalo jam 2 Baru berangkat Itu udah terlalu siang banget Dan jam segitu kan di luar lagi panas-panasnya Ya mending kalo kita otw naik mobil Lah Kalo naik motor Bisa geseng kali kulit gue Udah gitu rambut bau matahari kayak bopung Hah Aduh Padahal dia sendiri yang tiba-tiba nantuin jam segitu Jadi Gimana Terus kalo pagi tujuannya kemana Ya makanya itu Ngumpul aja dulu jam segitu Biar kalo kemana-mana gak terlalu kesiangan Hmm Yaudah gue usahain Kok usahain Loh Emang kenapa Ya Hmm Gak jadi deh Eh dah Masih ada yang mau diomongin lagi gak Hah Hmm Gak ada Udah lu sekarang ngabarin aja tuh Dulu cewek lu Semaksimal mungkin harus usahain Biar dia mau Udah ya Bye Hah Lala kemudian langsung nutup telpon Aduh Si Rini mau gak ya Lagian kebiasaan banget sih nih Cewek Apa-apa mendadak terus Iya emang Telepon Rini dong Telepon Rini deh Lo pun nelfon Rini saat itu juga Duh Tidak diangkat lagi Elah Elah angkat kek Sayangnya udah berkali-kali lo telpon Tapi gak diangkat sama dia Udah tidur kali ya jam segini Udah lah Biarin aja Besok langsung ke rumahnya dia aja Lo akhirnya nyerah dan mutusin buat langsung tidur setelahnya By the way emang adit udah tau rumahnya si Rini ya guys ya Keesokan harinya Keesokan harinya Sesuai yang sudah disepakatin kemarin Hari ini lo bakal double date sama Rini Lala dan Dimas Udah danda-danda ganteng ya Karena bujet Lo langsung meluncur ke rumah Rini Hihi Udah ganteng-dah ganteng Nah sampe juga Eh bener kan ya rumahnya yang ini Gede juga Rumahnya luas banget Lo aja sampe ngerinya asar Tapi santai aja Sebenernya rumahnya gak seluas itu kok Gak selebay itu maksudnya Lo masih tetep bisa Sampe ke pintu rumahnya Rini Sampai di depan pintu rumahnya Diketoklah pintu itu Permisi Iya Ibu Rini Halo ini kan pertama kalinya si Adit bertemu dengan si Tante Eh Eh buset Siapa nih Cantik bener Kakaknya kali ya Eh Anu Permisi kak Rininya ada Kak Ya ampun dipanggil kakak Nyari Rini ya Ini siapa ya Saya temennya Oh temennya Oke Yuk masuk dulu aja Eh Iya Permisi Oke Lo pun langsung masuk ke dalam rumahnya Ayo silahkan duduk Dek Siapa namanya Adit kak Oh iya Adit Sebentar ya Rin Ada yang nyariin tuh Duh Ini anak pasti belum bangun deh Waduh Tunggu sebentar ya dek Ibunya Rini pun langsung pergi Buat bangun Rini Dan gak lama kemudian Siapa sih pagi-pagi nyariin aku Masih ngantuk tau gak Cie Baru bangun Hah Adit Ya ampun Lo ngapain pagi-pagi Dateng kemari Aduh ya ampun Si mama kok gak bilang sih Kalau yang dateng itu temen cowok aku Ih Bentar Mau cuci muka dulu Malu ketemu sama lo Dalam keadaan baru bangun tidur Rini langsung ngacir Cuci muka Sikat gigi Mama Duh Ketauan kan Rini sih Iya tante ibunya Rini Bukan kakaknya Mama muda Ih Eh iya Kalau gitu tante masuk dulu ya Ke dalam Si mama Muka aku masih kucel gitu tadi Udah disuruh nemuin cowok Malu tau Makanya Anak perawan tuh Bangunnya jangan siang-siang Udah ya Mama mau masuk dulu Oh iya Ada apa kemari dit Oh iya Semalam gue belum ngomong sama dia Ada perubahan rencana nih Apa Kenapa Lala sama Dimas pengennya jalan sekarang Hah Sekarang Kenapa Rin Eh Gak apa-apa Anak perempuan Gak boleh ngomong Tereak-tereak begitu ya Iya mah Bit Gila loh Masa berangkat jam segini sih Yaudah Mandi aja dulu Rin Seberesnya aja Duh Iya deh Tungguin ya Iya Udah buruan sana Rini pun langsung bergegas mandi Sementara lo nunggu di ruang tamu Gak lama kemudian Ibunya Rini nyamperin lo Bawain cemilan sama teh Nih minum dulu dit Eh iya Makasih tante Sama-sama Temen sekolahnya Rini ya Eh Iya tante Satu kelas sama Rini Rumahnya dimana Kesini ada tujuan apa Eh buset dah Gue malah diintrogasi Ini harus jawab yang mana dulu ya tante Eh Ya ampun Maaf ya Tante bawel ya orangnya Sedikit aja kok tante Sedikit Hmm Begitu ya Eh iya Tadi tujuan kamu Kemari itu Apa ya Tante belum denger nih Mau ngedet sama Rini tante Ngedet Waduh Salah ngomong dah gua Ya ampun Jarang loh ada cowok yang berani ngomong langsung begitu ke tante Hah Beneran Tante tuh ya Kalo liat temen-temen cowoknya Rini Itu semuanya gak ada yang bener Banyakan bohongnya Makanya tadi sempet was-was sama kamu Tapi ternyata kamu anaknya keliatannya baik ya Tante juga baik Cantik lagi Ah ya ampun Kamu bisa aja dit Aduh anak jaman sekarang ya Bisa banget ngomongnya Udah ah Tante mau ke dalam dulu ya dit Silahkan diminumin nih tehnya Sama cobain kue buatan tante dit Eh iya makasih tante Ibunya Rini pun beranjak dari sofa dan pergi masuk ke dalam Gak lama setelah itu Hai Kok cepet Oh iya dong Eh iya Lo jemput gue naik apa Eh Naik apa Gue naik motor What Naik motor Ya emang kenapa Duh please deh Kalo nanti pas di perjalanan cuacanya panas gimana Nanti kalo kulit aku hitam gimana Kusam Terus kurapan Begini nih kalo ngencanin anak orang kaya Wih iya dong Buset Ini pertama kalinya si Adit ngancanin anak sultan cuy Anak konglomerat Apa sih namanya Konglomerat kalo gak salah cuy A-a-a Yaudah gue ngebut deh Kok ngebut Kan bahaya Ntar kalo kenapa Ntar kalo kenapa Kenapa Ntar kalo kenapa Kenapa Edah Elah Elah banyak mau loh Eh Loh Kok lo ngomongnya begitu sih Eh dimana-mana tuh ya Kalo mau jemput cewek buat jalan Modal dikit dong Duh Mana di jalan Banyak debu Polusi lagi Ntar kulit gue jadi Kusam deh Padahal udah capek-capek perawatan Tapi yaudahlah Sekali-sekali merakyat Terus Mereka ngajakin Kenepuan dimana Eh Di sekolah Rin Oke Kuih berangkat Lo dan Rini Akhirnya berangkat Menuju sekolah Awal perjalanan Terasa lancar Walaupun si Rini Suka ngumpet Di balik punggung lo Berlindung dari Sinar matahari Udah kayak vampir Lo berusaha ngebut Buat ngerjar waktu Tapi tiba-tiba Ban motor lo bocor Dan bikin lo Berdua nyaris jatuh Eh Hah Eh bawa motornya Yang bener dong Lo mau ngajakin Gue pindah alam ya Eh Sorry-sori Ban motor gue Kayaknya bocor Ini Hah Bocor Iya makanya lo turun dulu deh Sebentar Duh nyebelin banget sih Bener aja Keren Duh Panas banget lagi Rini Apa Haus gak Lo mau es kelapa Hmm Gak usah Gak haus Oh Gak mau nih Dibilang gak Hah Yaudah Tetep beli dua Meskipun Meskipun Rini gak mau Lo tetep inisiatif Beli dua es kelapa Nih Loh Kan gue bilang gak mau Elah Udah pegang aja dulu Hmm Hmm Yaudah deh Karena kasihan Lo udah beliin Daripada kebuang juga Gue minum deh Hmm Makasih ya Hehehe Iya sama-sama Hehehe Sambil Mi Menunggu ban motor lo Selesai ditambal Lo dan Rini pun Menikmati segarnya es kelapa itu Sekali-kali Sesekali Rini menoleh Ke arah lo Meskipun kadang lo Mengerasa kayak Ada yang merhatiin Namun lo berusaha Buat ngacuin itu Kok diem aja Eh Gue grogi Hehehe Eh Grogi Ya ampun Biasa aja kali Emang gue siapa Sampai grogi gitu Hehehe Ya Karena lo adalah Seorang Rini Eh Maksud lo Maksud gue Hmm Udah lah Lupain aja Udah yuk Mending kita berangkat lagi Itu ban motor lo Kayaknya udah bener deh Hah Lo kenapa Rini Kok muka lo merah Eh Apaan sih Enggak kok Siapa bilang Udah ah Buruan berangkat Ntar telat Mantan lo ngamuk lagi Hehehe Iya iya Hahaha Gak mau berlama-lama Di situasi yang akurat Lo dan Rini pun Melanjutkan perjalanan Usai ban motor lo Ditambal Sekarang lo sudah Sampai di sekolah Tempat janjian lo Dan Lala Sebelumnya Woy Dit Gila lo bawa motornya Gak Liat nih Rambut gue udah kayak Personil trio macan Buset Personil trio macan Gak tuh Hei Sorry Abis tadi Kita udah telat banget Makanya Gue ngebut deh Ya lagian lo ngapain juga Sih buru-buru Paling juga Pacar lo Eh Mantan lo maksudnya Hehehe Lagi asikan berduaan Sekarang Hmm 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 Ah Bodo amat Gue udah gak peduli Oh Bener nih Udah gak peduli Haa Gue ke toilet Bro Hahaha Gue ke toilet dulu deh ya Benerin rambut Hmm Oke deh Kalo gitu Gue samperin mereka duluan ya Oke Dengan niat dan Langkah kaki yang Mantap Lo masuk ke dalam Sekolah Tapi Belum ada beberapa langkah Dari pintu gerbang Bener aja Dimas dan Lala Lagi asik bercanda Berdua Udah kayak orang pacaran Hahaha Hmm Aduh Dudududududududududu Nggak kuat Gue nggak kuat Kurang ajar banget sih Si Dimas Makin gas pola aja Kelala Langsung masuk lah Masa gue begini aja Langsung pundung Maju terus lah Lagian juga Ada Rini Ini nanti Meskipun hati lo Terasa perih Udah kayak lagu Fiera Lo tetep masuk Kedalam area sekolah Siapa dong Hai Hah Hmm Eh Lama banget sih lo Nggak liat ini udah jam berapa Nggak bisa on time banget sih Jadi orang Sorry Ban motor gue bocor tadi Oh Terus mana cewek lo Lagi ke toilet dulu dia Oh Gitu Atau jangan-jangan Sebenernya nggak ada Ha Iya Bakalan lucu nih Kalau si Adi Ternyata Kesini sendirian Kasian deh Dia jadi nyamuk Ngeliatin kita berdua Hahaha Sabar dit Jangan ngajakin ribut deh mas Loh Siapa yang ngajakin ribut Kan gue cuman ngira-ngira aja Siapa tau salah Atau siapa tau bener Ya nggak lah Hihihi Ha Hahaha Iya Hahaha Sialan Makin mancing emosi gue ini mah Hajar deh Lo memang beneran ngajakin gue ribut ya mas Lama-lama gue hajar juga lo Kebawa emosi akibat perkataan Dimas Lo dengan refleks dorong badannya Sampai akhirnya lo berdua saling dorong-dorongan Duh Rapi juga rambut gue Ngomong-ngomong si Adi di mana ya Hah Itu mereka Pada ngapain Rini langsung berlari ke arah lo Kemudian memisahkan antara lo dan Dimas Eh Ya ampun Kalian pada ngapain sih Hah Hah Pada kaget Rini Oh Hai Hai Loh Jangan bilang lo gebetan barunya si Adit Eh Iya nih Duh Baru tau lo ya Ketinggalan jaman banget sih Iya kan Dit Dan saat itu juga Rini tiba-tiba gandeng tangan lo Ah ini seneng banget gue Sangat mancing-mancing Hahaha Gandeng lebih erat Lo pun balik menggandengnya Lebih erat lagi Tangannya Rini Oh iya Lo liat sendiri kan Hah Hmm Udah lah Gak usah sok pamer Hah Itu lo juga paling sebenernya telat gara-gara dia kan Gak usah sok bokis deh lo Dit Pake acara ban motor lo bocor segala Emang nih cewek biang keroknya kan Ngomong apaan lo barusan Ke gua Hah Biang kerok Kalo salah kita berdua Lo mau apa Enggak Dit Tadi gue juga salah kok Bangun ke siangan Jadi Lo gak usah Nyalain diri sendiri Enggarin Guanya aja tadi Yang bawa motornya gak bener Sampai ngelindes paku segala Jadi lo juga gak usah nyalain diri sendiri Gak usah nyalain diri juga ya Hah Hmm Hmm Hah Hmm Hahaha Cemburu ya Kenapa lo Panas Liat adit belain gua Hahaha Makanya jadi orang Kelakuan jangan kayak gitu Nyusahin tau gak Buset Terus lagian ya Otak lo tau dimana sih Masa orang berantem Bukannya dipisahin malah Cuman diliatin doang Lo kira Cukup udah lumping apa Oh Apa lo emang sengaja ya Nunggu mereka berantem dulu Terus nanti akhirnya si adit lagi Yang disalahin Hmm Gak heran deh gua Pantesan ya adit Selama pacaran sama lo Dia tampangnya murung terus Hahaha Gila perfect lo ini Rostingannya si Rini Hah Eh Apa lo bilang Wah Irin Apa hak lo ngomong Kayak gitu ke lala Lo juga gak ada bedanya Sama si adit Keren banget ya lo berdua Baru putus langsung jadian Ya masalah lo apa mas Lo pikir dong Lo sama lala gak begitu ha Malah lo berdua Dari sebelum adit Mutusin lala Lo berdua Udah deket kan Eh Udah Lo semua mending diam Lo semua mending diam Daripada lama-lama berantem Di bawah korong-gorong adem kan tuh Buset Eh kok lo nyolot sih Udah diem Jangan berantem Hah Gak selesai-selesai Kalo gini sih Mending gue kasih ide aja deh Apa kita jalan-jalan ke tempark aja Eh boleh juga tuh Udah lama juga gak kesana Tempark mana nih Itu Yang di kota aja Asik nih Banyak wahana baru juga Hah Oh iya Oh iya Gue lupa dulu Mau ngajak lala kesana Gak kesampean terus Boro-boro kesampean Dit Gak ada modal Tapi jaraknya Agak jauh sih Oh ya elah Santai aja Bensin gue selalu full tank kok Yaudah yuk berangkat Kuy Gak usah flashback Siapa juga yang flashback Ngapain nginget-nginget masa lalu Gak penting Hah Oke Akhirnya lo berempat pun Berangkat menuju tempark tersebut Abone In In selamat menikmati selamat menikmati